Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya, Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Hari ini Kompas Travel Fair kembali digelar dan memasuki tahun ke-10 penyelenggaraannya. Kita akan langsung menuju ke ASBSD Tanggerang, Banten bersama dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi, untuk memantau kemeriahannya. Selamat pagi, Taufik. Apa nih yang menarik dalam penyelenggaraan Kompas Travel Fair yang ke-10 tahun ini? Selamat pagi, Glenny Soktania. Memang banyak sekali hal menarik yang ada di Kompas Travel Fair pada tahun ini. Tadi juga saya sudah melihat yang di dalam hall BSD ini, tadi ada sekitar 150 lebih boot yang terdiri dari ada paskapai penerbangan, lalu juga ada travel agent, lalu juga ada hotel dan resort. Dan tentunya yang paling menarik ini banyak sekali diskon dan juga promo-promo menarik. Tentunya bagi kita yang ingin melakukan perjalanan ataupun perjalanan pariwisata ke depannya. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas, dengan Mas Novi E. Astianto. Selamat pagi, Mas Novi. Selamat pagi. Mas Novi, ini kan Kompas Travel Fair pada tahun ini dan tahun kemarin juga sudah dilaksanakan. Kira-kira hal apa nih yang beda antara travel fair tahun ini? Ya kalau kita bicara Kompas Travel Fair tahun ini, memang Kompas Travel Fair yang di tahun ke-10 kita menghadirkan beberapa zona baru, beberapa area baru di mana kita melihat bahwa adventure, travel haji umroh atau area halal, kemudian kuliner, kemudian kita lihat juga ada zona adventure dan yang paling menariknya adalah satu area khusus untuk desa wisata. Karena kita yakin bahwa hari ini destinasi lokal menjadi salah satu tarikan atau destinasi yang sangat dinanti atau sangat dicari oleh para peminat di pariwisata. Mas kan tadi ini sudah disebutkan tadi apa yang berbeda, kira-kira inovasi apa yang berbeda? Tadi juga saya lihat tadi ada boot tentang paspor nih, kira-kira selain paspor ini ada apa lagi yang berbeda pada tahun ini? Ya kita melihat bahwa salah satunya adalah kita menawarkan experience, dan di sisi lain kita yakin bahwa experience dari area travel fair ini menjadi salah satu pemicu atau salah satu penarik untuk pengunjung mau datang. Nah salah satunya yang mau kita hadirkan adalah bagaimana mengurus paspor dengan cepat, artinya ada kuota tertentu, paspor elektronik dan paspor manual yang bisa pengunjung atau para travel yang ingin merencanakan perjalanan dan belum memiliki paspor. atau kalau kita bicara mungkin mereka belum memiliki equipment, koper dan lain-lain, mereka juga bisa mendapatkan sebuah offering yang menarik di sisi kita, tapi di sisi lain mereka juga bisa menikmati kuliner lokal. Jadi tidak perlu keluar dari ASBSD, mereka bisa menikmati kudapan atau kuliner lokal sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka inginkan pada saat mereka ingin melakukan sebuah perjalanan. Mas tadi sudah menyebutkan bahwa salah satu yang unik ini desa wisata, dan kira-kira kini kan PPKM sudah dilepas dan juga ini sudah bisa kembali lagi berwisata seperti normal. Kira-kira destinasi wisata favorit apa nih untuk tahun ini di Kompas Travel Fair? Kalau kita menyarankan kepada para traveler, pastinya kita mengharapkan mereka berwisata di Indonesia, artinya berwisata lokal. Karena kita sadar bahwa hari ini destinasi lokal dengan sebuah perjalanan yang lebih singkat, mereka bisa segera menikmati sebuah experience baru setelah pandemi kemarin. Dan 10 destinasi wisata yang kita kerjasamakan dengan Kementerian Pada Wisata, itu salah satu yang kita coba tawarkan. Tapi di sisi lain, destinasi keluar atau kalau sering kita bicara travel fair pasti bicara tiket murah. Bagaimana mereka bisa pergi ke Australia, bagaimana mereka bisa pergi ke Jepang, atau bahkan mereka bisa pergi ke Kuala Lumpur dengan sebuah harga yang menarik. Kira-kira seperti itu. Tadi tiket murah nih Mas, tadi saya juga melihat di depan banyak juga diskon-diskon, yang memang banyak sekali. Kira-kira ada diskon apa saja sih dan syarat apa saja untuk kita bisa mendapatkan diskon tersebut? Ya, pastinya untuk Kompas Travel Fair tahun ini, kita bekerjasama dengan dua bank partner. Kita bekerjasama dengan Bank Mandiri dan kita bekerjasama dengan OCBC. Dan dari dua bank partner itu juga memberikan program cashback, program point, kemudian program installment 0% bahkan. Di sisi lain kita juga melihat bahwa harga tiket ke Australia misalnya, kita coba start form dari 3,6, kemudian ke Kuala Lumpur kita start form 1,3. Kemudian kita lihat juga pada saat mereka ingin pergi ke Jepang, mereka bisa mencoba mendapatkan harga yang murah juga. Tapi di sisi lain mereka juga bisa mencoba mendapatkan sebuah atraksi lokal. Pada saat mereka mau ke Jungle Land atau wahana-wahana di Jatimpak dan lain-lain, ada promo serba Rp35.000 dan Rp50.000. Harapannya itu juga menjadi sebuah pemicu baru untuk mereka mau melakukan sebuah perjalanan dengan atraksi lokal. Mas kan tadi untuk ini sudah tidak ada PPKM lagi dan mungkin minat dari masyarakat cukup tinggi. Ini kira-kira target transaksi untuk Kompas Travel Fair tahun ini seperti apa? Ini sebuah tantangan yang luar biasa buat kita. Jadi kalau kita bicara target transaksi tahun ini kita akan hampir dua kali lipatnya. Karena tahun lalu kita di Rp48 miliar, tahun ini kita akan mencoba mendekati Rp100 miliar atau Rp98 miliar. Kemudian kalau jumlah pengunjung juga hampir kuantitinya lebih besar. Jadi karena ASBSD menawarkan sebuah space yang sangat luar biasa, target pengunjung kita di Rp20.000 selama tiga hari. Terakhir, Mas, bagi masyarakat yang ingin datang ke Kompas Travel Fair ini, seperti apa caranya dan kira-kira ada biaya nggak untuk dikenakan ke sini? Nah, untuk para traveler yang ingin bersiap-siap melakukan wisata, tentu saja bisa memanfaatkan event kita selama tiga hari dan ada tiket masuknya. Sebesar Rp25.000. Tapi khusus pengguna dari kartu kredit Bank Mandiri atau OCBC ada Rp1.000. Jadi mereka buat para pengguna kartu kredit Mandiri atau para pengguna kartu OCBC silakan manfaatkan kesempatan ini. Tapi kalau untuk pengunjung umum kita akan mengenakan biaya Rp25.000. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Novi. Selamat melanjutkan kembali Kompas Travel Fair pada tahun ini. Memang, Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan tadi oleh Mas Novi, memang Kompas Travel Fair ini akan diadakan selama tiga hari itu pada tanggal 1 dengan sampai tanggal 3 September nanti. Dan tentunya bagi Anda para traveler ataupun Anda yang sekedar ingin berwisata, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, tentunya Kompas Travel Fair ini bisa menjadi pilihan Anda untuk mendapatkan harga-harga ataupun diskon terbaik. Dan tentunya untuk waktunya, Kompas Travel Fair ini rencananya akan dibuka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat atau sampai dengan pukul 9 malam. Dan untuk harganya, tadi sudah disinggung oleh Mas Novi, selaku Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas, untuk para warga lokal atau biasa ini cukup membayar sekitar Rp25.000 saja dan untuk bekerjasama dengan sponsor dan cukup membayar Rp1 saja. Menarik sekali Taufik untuk rencana berlibur pada tahun ini ataupun juga tahun depan. Terima kasih Taufik Riyadi atas laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten.